Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik. Dan setiap tanggal 28 kita memperingati Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Saat ini saya sudah bersama dengan Romo Andreas Yudi Wiadi Okarem yang akrab kita sapa dengan Romo Yudi. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Yudi. Romo salam jumpa apa kabar? Baik. Dalam keadaan sehat ya Romo? Ya luar biasa. Baik sekali. Semoga juga sahabat-sahabat semua terutama rekan-rekan muda salam sumpah pemuda. Ya puji Tuhan. Dan kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Yudi. Mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapak, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu di hari baru ini kau anugerahkan kepada kami. Kami bersama dengan gereja-Mu merayakan Pesta Santo Simon dan Judas Rasulmu yang kau pilih untuk menjadi pengikutmu. Kami di hari ini juga, Tuhan, bangsa Indonesia merayakan peringatan Sumpah Pemuda. Saat yang boleh kami kenang, saat yang boleh kamu syukuri, karena dengan demikian kami saat ini boleh merasakan buah-buah yang telah diperjuangkan. Semoga kami dalam kesempatan ini dapat belajar dari Sabdamu dan pada saatnya dapat merasul dan melanjutkan perjuangan orang-orang muda kami bangsa Indonesia. Dengan demikian, kehadiran kami di Indonesia tercinta ini sungguh tidak hanya memwarnai, tetapi sungguh ikut ambil bagian dalam menghadirkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan untuk siapapun. Hadirlah untuk memberkati kami dan mengutus Roh Kudus-Mu demi keresus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dauna Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk Pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Merekalah orang suci pilihan Tuhan dalam cinta sejati. Mereka dimahkotai kemuliaan abadi dan gereja disinari ajaran mereka. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan yang akan kita baca dan dengar bersama. Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 2 ayat 19 sampai dengan 22. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Kita awali dengan membaca Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula, kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara, dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi, bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh dunia, bergemalah suara mereka. Sahabat oase rohani katolik, kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6, ayat 12 sampai dengan 19. Alleluia, 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 Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan, kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Alleluia, 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 Tuhan, Sertamu, dan Sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya. Lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, sodara Simon, Yohanes dan Yaakobus, Filipus dan Bartolomeus, Mateus dan Thomas, Yaakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Judas anak Yaakobus, dan Judas Iskariot, yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem, dari daerah Pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjama dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih, Romo Yudi, untuk bacaan Injilnya. Sahabat oase rohani katolik, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartan dan kabar baik Injil dari dua bacaan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Romo, dapatkah Romo memberikan inspirasi pewartan kepada seluruh sahabat oase rohani katolik, Romo? Baik, Helsa, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia, juga bagi gereja. Kita, bangsa Indonesia, mengenangkan hari Sumpah Pemuda. Ini suatu momen, suatu tonggak yang tidak boleh kita lupakan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, ini momen yang sungguh menentukan, karena memang orang-orang muda, para pemuda kita saat itu luar biasa. Semangat untuk menyatukan diri, semangat untuk menggelurakan kesatuan dalam keberagaman, semangat untuk menuju kemerdekaan sudah sangat nyata dalam perjuangan mereka. Apalagi kalau kita juga boleh belajar dari sejarah katedral kita ini, saat itu juga rupanya ada satu ruang yang menjadi tempat pertemuan orang-orang muda saat itu dari berbagai kalangan, berbagai suku, latar belakang dan semuanya. Mereka berkumpul dalam satu semangat yang sama. Maka, rekan-rekan muda selamat merayakan Sumpah Pemuda. Dan hari ini, gereja juga merayakan pesta Santo Simon dan Judas Rasul. Dua orang yang sering disebut bersama-sama, maka memang dirayakan bersama-sama pula. Mereka juga rupanya menjadi martir di tempat yang sama, di Persia yang sekarang ini disebut Iran. yang patut kita kenangkan panggilan para Rasul seperti yang dialami oleh Santo Simon dan Santo Judas. Simon, orang selot ini, Simon yang berarti yang rajin. Mereka dua-duanya memang menjadi Rasul Yesus. Dan dalam kerasulahnya, memang tidak tercatat secara luar biasa seperti Rasul-Rasul lain, tetapi kita semua boleh percaya bahwa mereka adalah Rasul-Rasul yang handal. Tidak semua yang dilakukan oleh orang-orang besar di dalam gereja itu tercatat. Justru yang seringkali tidak tercatat, itu terkuat luar biasa apa yang sudah dilakukan. banyak orang kudus yang juga tidak dikanonisasi atau belum dikanonisasi, tapi hidupnya memang sungguh kudus. Tapi itu sungguh menjadi suatu kekayaan gereja. Maka disitulah gereja memang selalu mengenang, selalu mengobarkan apa yang diperjuangkan oleh anak-anaknya ini, tokoh-tokoh gereja. dari surat Rasul kepaulus kepada jemaah di Ephesus, kita semua boleh belajar apa itu artinya sebagai umat beriman. Paulus katakan, bukan kamu lagi, kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Menurut saya ini identitas baru bagi kita orang-orang yang telah dibaptis. Saya selalu kenangkan, saya selalu ajak dan sadarkan kepada umat Allah yang mengalami pembaptisan, Anda mengalami hidup baru. Hidup baru dalam Allah sendiri, hidup baru melalui pembaptisan, Anda menerima air dan roh kudus dan juga hidup baru di dalam keluarga Allah. Inilah efek dari pembaptisan. Orang-orang yang percaya diangkat dan dikorporasikan dalam keluarga Allah. betapa indah, betapa luar biasa. Kalau kita lihat tindakannya terasa sederhana, tetapi efeknya itu sangat hebat bagi kehidupan manusia. Kita bukan orang asing lagi, kita bukan pendatang, tetapi sewarga sebagai keluarga umat Allah. Maka apa yang perlu kita sadari, tak lain dan tak bukan, disitulah kita menjadi semartabat, kita menjadi satu sama lain saudara, tidak boleh dibedah-bedakan dalam arti dikotak-kotak. Bahwa kita memang mempunyai ciri khas yang berbeda, latar belakang suku atau apapun kebiasaan, tetapi justru dalam keragaman ini kita hidup dalam kekayaan saling memberi. Itu sangat indah, itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya, kita memang dibangun di atas dasar para rasul. Kita ingat apa yang Yesus sendiri katakan waktu itu. Kepada Petrus, di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku. Itulah yang selanjutnya diajarkan juga oleh Paulus kepada jemaat di Ephesus. Bahwa jemaat ini bukan kebetulan. Jemaat ini adalah rancangan, rencana dari Tuhan sendiri. Dan kita melanjutkan dan kita percaya sebagai suatu kesatuan, sebagai jemaat Allah yang terpilih. Disitulah tumbuhnya bangunan Allah sendiri, yakni gereja kita. oleh karena itu saudara-saudari semua yang terkasih, kita dalam kesadaran seperti ini patutlah bersyukur atas panggilan Tuhan menjadi umatnya. Saya rasa itu pesan yang sangat indah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus. Kalau boleh saya lanjutkan dengan masmur tanggapan, sangat bagus menjadi suatu jembatan yang menyatukan antara bacaan pertama dan Injil. Saya katakan jembatan karena masmur menyampaikan di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Mereka ini tidak hanya manusia, mereka ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menyampaikan dirinya melalui ciptaannya. Bahkan langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan karya tangannya. Secara kodrati kita semua diajar atau disadarkan bahwa Allah itu mengenalkan dirinya melalui ciptaannya. Alam semesta itu dalam kitab kebijaksanaan dikatakan sebagai buku yang terbuka dimana orang bisa mengenal siapa pencipta. Siapa yang mengadakannya. Nah bisa dimengerti juga kalau suatu saat ketika orang berbondong-bondong ke tempat yang sangat indah entah itu ke gunung ke pantai atau tempat-tempat yang memang sungguh luar biasa disadarkan akan keagungan Tuhan. akan kekuasaan Tuhan siapa yang mengadakan begitu elok dan indah ini. Itu artinya apa? Artinya orang mengenal bawahyuhan alamiah dari alam. Dilahirkan juga meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya dan amat amat mereka sampai ke ujung bumi ini amanat mereka sampai ke ujung bumi tidak harus disampaikan dengan suara lantang tetapi justru seringkali dalam diam kalau kita mendengarkan alam yang berbicara sungguh suaranya bisa menembus bisa menggetarkan jiwa kita karena disitulah kesaksian nyata Allah hadir dalam ciptaannya terkadang kalau kita juga dalam keheningan hati kita bisa dengan mudah menerima mengetahui dan menyadari keagungan Allah itu saya kira itu Elsa yang menjadi pesan atau kabar suka cita di hari ini terutama Santo Simon dan Judas serta pewartaan Paulus kepada Jemaat di Ephesus dan Masmur tanggapan ya Romo terima kasih dan kalau kita membaca surat Rasul Paulus ini Romo disana dikatakan kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru nah kalau saya boleh tanya sebenarnya apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita semua manusia Romo dan bagaimana Kristus melakukannya baik Kristus sebenarnya nanti ini memasuk pada Injil tapi gak apa-apa apa yang Anda tanyakan adalah memang harus ditanyakan seperti itu apa sebenarnya yang Yesus lakukan sehingga kita ini disebut sebagai orang-orang yang dibangun di atas para rasul dan Yesus adalah batu penjurunya kalau kita melanjutkan dengan gambaran iklesologi kita bahwa kita ini sebagai tubuh Kristus kita anggota-anggotanya Yesus adalah kepalanya artinya apa dalam kehidupan kita kita ini diinkorporasi disatukan oleh Allah dalam rencana dan kehendaknya dari rencana itu kita semua rupanya sudah masuk dalam karya dan rencana keselamatan Allah di dalam Yesus yang memanggil di dalam Yesus yang mengepalai Yesus yang memimpin dan pada saatnya kita semua tahu Yesus yang menyelamatkan itulah menurut saya yang harus menjadi kesadaran kita saat ini atau kapanpun sebagai murid Kristus akan panggilan yang luhur itu saya kira itu apa yang boleh menjadi kesadaran kita setiap saat bahwa itu adalah rencana Tuhan bukan rencana manusia itu menjadi penting karena kalau kita sadari itu rencana Tuhan pasti itu adalah yang terbaik pasti itu yang terindah ya terima kasih Romo tadi Romo sempat menyinggung juga tentang keragaman keragaman dari zaman dulu zaman Yesus pun antara Yahudi dan yang bukan Yahudi banyak sekali juga suku-suku bangsa ya Romo nah kalau kita tarik ke konteks sekarang Romo dan juga sekarang kan kebetulan 28 Oktober hari Sumpah Pemuda keragaman keanekaragaman nusantara bangsa Indonesia nah bagaimana dihubungkan dengan tentang kerohanian juga keimanan dari bangsa Indonesia sendiri Romo yang pertama yang harus dikatakan bahwa yang namanya keragaman itu adalah ciptaan Tuhan itu harus disadari dan harus disampaikan kalau itu sungguh menjadi keyakinan kita sebagai ciptaan Tuhan ya kita sebagai manusia mempunyai tanggung jawab untuk menerima bukan menolaknya untuk menerima kalau itu memang kehendak Tuhan dan memang ciptaan Tuhan sendiri Tuhan tidak menciptakan sama Tuhan menciptakan berbeda ini yang yang seringkali dilupakan oleh orang nah maka disitu tugas kita pertama-tama tadi saya katakan harus mempercayainya yang kedua memelihara dan menyampaikannya bahwa kita ini dalam kerangka besar Tuhan disitakan berbeda dalam keragaman berulang-ulang berulang-ulang kita harus sampaikan itu ada kejurungan manusia itu seringkali menyamaratakan ingin kesamaan dan sebagainya melupakan bahwa kesejatian kita adalah memang berbeda berbeda untuk bersatu itu yang sangat indah berbeda untuk tidak untuk dibedah-bedakan karena siapapun tidak mau dibedah bagi dalam arti ya dipilah-pilah di-gito-gito macam-macam tidak mau tapi bahwa diakui Anda berbeda suatu identitas suatu hakikat yang memang berbeda tetapi kita dipanggil dalam kesamaan yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan sebagai manusia sebagai ciptaan Tuhan apapun yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan sendiri orang itu ketika orang menyangkal keberbedaan dan mengaku diri yang paling unggul dan sebagainya menurut saya justru melawan Tuhan sendiri karena itu ciptaan dan tentu saja dirancang dan dikendaki oleh Tuhan nah tadi saya sudah menyinggung rekan-rekan muda kita orang-orang muda kita tentu sebelum tanggal 28 1928 Oktober itu sudah terjadi kesadaran bahwa kita ini keaneka ragaman berbeda-beda dan luar biasa kenyataan itu tetapi yang menjadi momen itu tanggal 28 Oktober 1928 titik sejarah yang amat indah bagi kita orang-orang muda berkumpul orang-orang muda duduk orang-orang muda berikrar dalam dunia ini selalu yang mengadakan perubahan adalah orang-orang muda karena kita semua tahu orang-orang muda mempunyai semangat mempunyai kreativitas mempunyai dedikasi tenaga atau apapun yang masih menggelora kalau semakin tambah usia tambah umur seringkali juga memang ada perubahan tetapi yang tetap kita harapkan kan umur boleh usur tetapi semangat tidak boleh kendur kan karena itulah yang memang menjiwai mendasari kehidupan kita sebagai manusia kalau masih muda tapi semangatnya sudah kendur nah ini akan mengurangi produktivitas dalam kehidupan kita ya baik Romo terima kasih lalu kalau tadi menyinggung tentang orang muda katolik ya Romo sekarang ini banyak juga komunitas-komunitas orang muda katolik dan mereka begitu bersemangat juga dengan iman kekatolikan mereka dan mereka juga mau berbaur di dalam pergaulan mereka di lingkungan kerja maupun di sekolah nah supaya mereka tetap tetap setia tetap bertahan dengan iman kekatolikan mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik ataupun mungkin ya terpengaruh oleh iman sesamanya yang lain gimana Romo baik saya mendampingi rekan-rekan muda selama ini saya tanamkan demikian kamu harus tetap mempunyai ketetapan hati dalam beriman kepada Kristus itu yang harus ditanamkan kalau itu sudah menjadi suatu ketetapan hati maka iman itu bukan hanya soal pengertian tetapi sungguh-sungguh dari hati kalau sudah dari hati biasanya memang mengakar kuat kalau hanya pengertian pemahaman atau ilmu saja seringkali mudah diombang-ambengkan nah rekan-rekan muda harus belajar juga harus terbuka tidak boleh takut takut tentang ini dan itu justru seringkali dengan pergaulan dengan keterbukaan dengan dialog dengan kerjasama disitu seringkali justru menggembleng seringkali bisa sangat menantang memang tetapi orang selalu diajak untuk mengambil keputusan terus-menerus di dalam beriman kepada Allah dalam diri Kristus nah iman yang seperti itu menurut saya adalah iman yang kreatif iman yang hidup iman yang terus-menerus dihayati dalam pergumulan hidupnya nah orang-orang muda juga harus berani keluar dari zona nyaman jangan sampai tajam ke dalam tapi tumbul keluar artinya beraninya hanya di dalam ketika keluar menjadi takut tidak Kristus tidak mengajarkan begitu kamu harus otentik kamu harus berani merasul berdialog bekerjasama mewartakan kasih atau apapun itu yang penting kita murnikan iman kita kita murnikan motivasi kita selalu percaya Tuhan selalu hadir pada orang-orang yang mempunyai penyerahan dan ketahatan kepadanya Yesus sendiri kan juga katakan kan jangan takut aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir jaman bukan hanya sehari dua hari tahun enggak tapi selama-lamanya saya hanya menegaskan pada rekan-rekan muda semuanya kalau anda sungguh percaya kepada Kristus jangan takut Kristus akan dekat Kristus akan selalu menyertai anda karena dia Emmanuel yang berarti Allah beserta kita dan siapapun yang mengandalkan dia dalam kesaksian dan kerasulahnya dia hidup dalam kebenaran kebaikan dan itu tidak akan pernah sia-sia terbukalah kepada perubahan-perubahan yang ada terbukalah kepada persaudaraan terbukalah kepada perkembangan atau apapun yang baik yang benar untuk anda manfaatkan karena disana Tuhan roh Allah hadir untuk membimbing kita saya kira itu yang menjadi pesan supaya kita ini tetap menjadi orang-orang yang aktual yang kreatif yang berani dan bermanfaat bagi siapapun dan juga bagi negara kita ya baik terima kasih Romo Yudi sungguh inspirasi pewartan yang luar biasa yang tadi sudah Romo Yudi sampaikan dan sahabat Oase Rohani Katolik kita akan endapkan dulu sejenak inspirasinya dan kita akan kembali sesaat lagi tetaplah di acara Oase Rohani Katolik Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria gembira Bunda Allah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan waktu Kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan waktu Kami mati, amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau Di antara wanita Dan terpujilah Buah tubuhmu Yesus Santa Maria Untahanlah Doakanlah kami Yang berdosa ini Sekarang dan waktu Kami mati, amin Hidup TV Hidup TV Mempersembahkan Puasa Rohani Katolik Yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat menyaksikan Sahabat Oase Rohani Katolik Terima kasih Anda Masih bersama dengan kami Romo Andreas Yudi Wiadi Okarem Yang akrab kita sapa Dengan Romo Yudi Dan saya Patricia Elsa Di acara Oase Rohani Katolik Bagi Anda Yang masih ingin bertanya Ataupun ingin sharing iman Dapat mengirimkan SMS Ke nomor 0822 1036 1555 Atau dapat email Kepada kami Orkkaj At yahoo.com Romo Yudi Mungkin saja Ada yang baru Membuka acara kita Romo Dapatkah Romo mengulang secara singkat Inspirasi pewartaan Yang tadi sudah Romo sampaikan Di sesi awal Baik sahabat-sahabat semua Seperti tadi Saya menyampaikan Surat Rasul Paulus Kepada Jemaah Dia Fesus Menyampaikan Martabat Kita sebagai Orang Kristiani Mempunyai Martabat yang Mulia Kita bukan lagi Orang asing Bukan pendatang Tapi Sewarga Sebagai Keluarga Umat Allah Dalam Masmur Kita juga Diingatkan Bahwa Kita bisa Mengenal Kemuliaan Keagungan Tuhan Melalui Alam ini Maka sebenarnya Memang tanggung jawab kita Itu Tidak Hanya Melestarikan Atau Melihara Tetapi juga Lebih daripada itu Meresapkan Pesan Kehadiran Tuhan Di alam ciptaan Kalau alam ciptaan Rusak Kalau Alam ciptaan Dikeruk Terus-menerus Sebenarnya Dalam Hari tertentu Kita juga Merusak Wajah Kemuliaan Tuhan Yang selanjutnya Dari Injil Karena memang hari ini Menjadi Hari yang Sangat istimewa Kita Mendapat Pewartaan Yang sangat Indah Dari Yesus Waktu itu Yesus Naik Sebuah Bukit Yesus Tidak Tamasya Dalam arti Seperti Yang sering kita lakukan Tetapi Disana Yesus Naik sebuah bukit Untuk Berdoa Untuk Bertemu Bersemuka Dengan Allah Bapaknya Tidak Tidak Hanya Satu Dua jam Dikatakan Semalam Malaman Ini Kan menjadi Pesan yang Sangat Bagus Untuk kita semua Tentang Tentang Bukit 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 atau gunung Dalam Kitab Suci itu Dikambarkan sebagai Suatu tempat Yang khusus Bahkan Sebagai Suatu Tempat Yang Kudus Dimana Terjadi pertemuan Antara Allah Dan manusia Kalau kita Membaca Pengalaman Musa pun juga Demikian Dia Bertemu Dengan Allah Di Gunung Hareb Waktu Menerima Sepuluh Loh Batu itu Sepuluh Firman itu Elia Juga Sama Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Di atas Gunung Bukan dalam Peristiwa-peristiwa Besar Tetapi Justru Di Saat Angin Sepoi-sepoi Basah Apa itu Yang Mau disampaikan Tak lain Tak bukan Di atas Gunung Di sana Ada Keheningan Di sana Ada Ketenangan Orang Bisa sungguh Berjumpa Dengan Allah Dalam Keheningan Dan Ketenangannya Itulah Teladan Ajaran Yesus Yang Tidak Pernah Boleh kita lupakan Yesus Selalu Mempunyai Waktu Untuk Menyendiri Untuk Mengususkan Bertemu Dengan Allah Bapanya Sesibuk Apapun Kendati Kalau Kita Membaca Dari Perikop Atau Sinoptik Yang lain Kita Membaca Yesus Melayani Bahkan Makan Tidak Sempat Tidak Pernah Ditulis Doapun Tidak Sempat Itu Artinya Apa Makanan Rohani Doa Selalu Sempat Selalu Bisa Dalam Kesibukan Pelayanan Apapun Ini Pesan Yang Kedua Pesannya Doa Menjadi Landasan Menjadi Sumber Bagi Yesus Untuk Karya Selanjutnya Dikatakan Dalam Injil Setelah Yesus Berdoa Semalam-malaman Di atas gunung itu Lantas Dia Turun Menjumpai Para murid Memanggil Di antara Para murid Dua belas Rasulnya Disebutkan Nama Satu persatu Rasul itu Oleh Penginjil Dan Memang kita juga tahu Bahkan Yang Mengkhianati Pun Disebutkan Oleh Yesus Yakni Judas Eskariot Suatu Pesan Yang juga tidak boleh Kita Lupakan Begitu saja Bahwa Rupanya Panggilan Itu Suatu Inisiatif Dari Allah Suatu Anugrah Suatu Pilihan Oleh Allah Sendiri Maka Yesus dalam Injil Yohanes Juga menyampaikan Bukan Kamu Yang memilih aku Tetapi Akulah Yang memilih Kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan Tuhan Jadi Panggilan Panggilan kita Dari Tuhan itu Bukan hanya sebagai Suatu panggilan Yang Begitu saja Tetapi ada Suatu harapan Nanti Para murid Juga Diikut Sertakan Bahkan Dipanggil Atau Diutus Yesus Untuk ikut Ambil Bagian Dalam Hadirkan Kerajaan Tadi Banyak orang Berdesak-desakan Untuk Tidak hanya Melihat Tapi Mendengarkan Bahkan Ingin Menyentuh Yesus Karena dari Dirinya Keluar Kuasa Ilahi Untuk Dipulihkan Untuk Disembuhkan Itulah Karya Yesus Yang pada saatnya Juga Harus Dilanjutkan Oleh Kita Para muridnya Saya kira itu dulu Ya Romo Jadi tadi Romo katakan Sesibuk Apapun Doa itu Menjadi utama Apalagi Terlebih Kalau terlibat Dalam Pelayanan Tadi ada Perkataan Romo juga Yang menguatkan Firman Tuhan yang menguatkan Panggilan itu Inisiatif dari Allah Bukan Kita yang ujuk-ujuk Mengajukan diri ya Romo ya Tapi memang Tuhan memanggil kita Nah Kembali lagi tadi Doa yang menguatkan Romo Terkadang di dalam pelayanan Itu Orang merasa kelelahan Karena Mungkin Ya Pelayanannya itu Seperti Sia-sia Terus juga mungkin Kadang Berselisih paham Dengan sesama teman Pelayanan Nah ini Tanggapan Romo sendiri Bagaimana Baik Kalau hanya Kelelahan fisik Mungkin Lebih mudah Untuk diatasi Ya Kelelahan fisik Orang istirahat Tidur sejenak Mungkin sudah pulih Dalam hati badan Tapi sebenarnya yang Menjadi sangat penting itu Ketika orang mengalami Kelelahan batin Tanpa Tanpa Disadari Dan Diupayakan Untuk dipulihkan Orang Bisa Mengalami Krisis Bahkan Bisa Mengalami Putus asa Oleh karena itu Mari Selalu dan Selalu Kita mencontoh Yesus 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 Yang selalu tahu Siapa Bosnya Siapa Allah Dia selalu datang Dalam saat 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 yang tepat Untuk tidak hanya Melaporkan Apa yang dikerjakan Tetapi Dia sungguh Merasakan hubungan Yang sangat dekat Sangat intim Dengan Allah Bapaknya Disitulah menurut saya Sumber Kekuatan Batinnya Oleh karena itu Ketika kita Melaksanakan Pelayanan Atau pekerjaan Kita Kita seringkali Juga Sebagai manusia Terkadang Lupa Juga Tapi Mari Kita ingat Akan Teladan Yesus ini Agar Apa Agar yang kita Lakukan itu Sungguh-sungguh Sesuai dengan apa Yang Tuhan juga Kehendaki Yesus Sebelum memilih Para murid Dia berdoa Sungguh-sungguh Bahkan tidak hanya Satu dua jam Semalam Malam Ini kan sangat serius Ini tidak mudah Untuk orang-orang modern Doa Sepuluh menit saja Rasa-rasanya Sudah cukup Berat Apalagi Yesus Katakan ini Semalam-malaman Nah Doa yang seperti itu Tentu Doa yang Sangat Terbangun Dari Keintiman hati Bukan Formalitas Dari tulisan Doa Dan macam-macam Tentu tidak Tetapi Dia sungguh Masuk Kehadiran Tuhan Di sana Ada relasi Hati Satu Sama lain Dengan Allah Bisa dibayangkan Kalau Dulu Ya Elsa Dengan Mantan pacarmu Yang sekarang menjadi suamimu Saat itu ketika pacaran Saat jatuh cinta Kamu ngomong-ngomong Loh Tahu-tahu sudah Satu jam Dua jam bahkan bisa lebih dari itu Itu karena Ada relasi Kasih yang sangat dalam Tapi ketika ada Relasi hati yang sudah mulai Ada masalah Omong-ngomong sedikit saja Rasanya sudah tidak perlu Bahkan bisa sangat membosankan Bisa Membebani Dan sebagainya Tapi kalau ada cinta Dalam hati Pasti Semuanya akan menjadi sangat ringan Karena ada ungkapan kan Orang muda Kalau lagi Berbunga-bunga dalam asmara Gunung kan kudagi Laut pun kan kuseperangi Kan begitu Iya Tapi kalau sudah tidak ada lagi Sudah selokan saja Tidak terlewati Ini Ini kenyataan Jadi Intinya apa Jangan pernah padamkan cinta itu Cinta kepada Tuhan Dan juga cinta kepada Sama Maka Yesus katakan kan Cintailah Tuhan Allahmu dengan Segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap Tenagamu Seluruh hidupmu Bukannya separuh Tiga perempat Tapi Seutuhnya Maka orang yang demikian Yang seperti ditunjukkan Oleh Yesus Hidupnya mengalir Sangat indah Dan bisa menjadi berkat Yang luar biasa Untuk hari-hari Dan langkah-langkah selanjutnya Iya Romo Terima kasih Nah Ini kan di ayat yang Ke Delapan belas Romo Di sana dikatakan Mereka datang Untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan Dari penyakit mereka Ya Juga mereka yang dirasuk Oleh roh-roh jahat Beroleh kesembuhan Nah Ini Peristiwa-peristiwa Yang Waktu itu ya Romo Ya Yesus dan para murid Lalu Kalau ada yang bertanya Sekarang apakah Bisa Masih seperti itu Romo Ya Sebelum Langsung ke situ Saya ingin menggarisbawai Dulu Atas apa yang mereka lakukan Saat itu Terhadap Yesus Mereka Sungguh-sungguh Mempunyai Ketertarikan Kepada Yesus Terpersona Oleh Yesus Bahkan Bisa saja memang motivasinya Ingin Hanya mendengarkan Pengajaran Yesus Yang luar biasa itu Untuk disembuhkan secara fisik Tetapi Yang perlu Saya garisbawai Adalah perjuangan Atas Keinginan mereka Untuk bertemu dengan Yesus Dikatakan kan Saling berdesak-desakan Ya Ini kan karena perjuangan Satu sama lain Ya kita menyadari Dalam kehidupan kita Apalagi di Jakarta Seperti ini Seringkali kita juga Berdesak-desakan Dengan acara-acara Atau pilihan-pilihan Yang terjadwal Di dalam kehidupan kita Atau Bahkan juga Undangan Macem-macem Rasa-rasanya Juga crowded ya Berdesak-desakan Seperti di jalan itu Tetapi Apakah kita tetap Maju Seperti mereka Untuk mau Mendengarkan Yesus Ingin Ingin di jamah Oleh Yesus Dan Ingin supaya Disembuhkan Ini menjadi penting Menurut saya Karena Niatan itu Tidak akan pernah sia-sia Usaha Datang kepada Yesus Tidak pernah ditolak Akhirnya Dikatakan dalam Injil Mereka Mengalami Kesembuhan Iman Anda Itulah yang menyembuhkan Iman yang menurut saya Yang harus Diupayakan Diperjuangkan Terus-menerus Bukan pasif Tetapi Iman yang hidup Iman yang kreatif Yang berjuang Dia berdoa Tapi juga sekaligus Mengusahakan Apa yang Tuhan kehendaki Kalau itu yang terjadi Tidak mustahil Dan ada banyak kesaksian Orang mengalami Bahwa Tuhan hadir Tuhan jamah Tuhan tolong Melalui peristiwa Melalui orang ini Dan macam-macam Banyak hal Karena Tuhan Tidak pernah Mengubah dirinya Dia tetap Sebagai Allah Yang setia Allah yang baik Dari dulu Sekarang Dan juga yang akan datang Maka yang menentukan adalah Bukan jamahnya Bukan waktunya Tetapi apa Imannya Masih adakah Iman Yang sejati itu Kepada Yesus Dalam konteks lain Yesus juga katakan Kalau anak manusia Nanti datang ke dunia Masih menemukan Iman di bumi ini Atau tidak Itu artinya apa Ada dua hal Yang pertama Bahwa Imanlah Yang menyelamatkan Yang kedua Hati-hati Ada banyak tantangan juga Ada banyak godaan juga Jangan-jangan nanti Ketika Yesus datang Tidak lagi menemukan Iman di bumi ini Ini mengecewakan Tanggung jawab gereja Adalah apa Selalu Menyadarkan Mengajarkan Memelihara Dan mengembangkan Iman itu Kalau Paroki Lingkungan Keluarga Pribadi Dan pribadi Mempunyai tanggung jawab Seperti ini Saya yakin Yang namanya Karya Allah Mujijat Allah Itu tidak akan Pernah Berhenti Selalu Dan selalu bisa terjadi Ya Jadi kita punya Iman yang Kokoh Dan tadi yang seperti Romo Yudi sampaikan Iman yang kokoh Dan juga Kreatif ya Romo Ya Untuk tetap meyakini Bahwa Yesus Kristus itu Dulu Kini Dan sampai nanti Itu tetap yang sama Ya Yang bisa memberikan Kesembuhan Mungkin tidak secara jasmani Tapi secara Yang pasti secara Rohani kita ya Romo Ya Apalagi Romo yang dapat Kita gali dari Injil Hari ini Romo Saya ingin lagi Menegaskan tadi Soal Doa Karena sebenarnya Memang Tidak mungkin Orang itu Mempunyai iman Yang kuat Mempunyai iman Yang hidup Tanpa berdoa Orang modern Bisa mengatakan Doaku dalam Karyaku Dalam pekerjaanku Bisa mengatakan Begitu Doaku satu Dalam karya Oke Silahkan Tetapi Yesus sendiri Dalam Injil Memberikan Fakta Yang tidak dapat Kita tolak Yesus Menarik diri Dari keramean Ini Yesus Masuk dalam Situasi Keheningan dirinya Bahkan Dia pergi Ke Suatu Tempat Yang sunyi Ke suatu Bukit Untuk Berdoa Dalam Berikut lain Dalam Sinoptik terutama Dalam Injil Matius juga dikatakan Kalau engkau Berdoa Masuklah Di dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah Di tempat yang Tersembunyi Maka Allah Bapamu Memberikan Upah Kepadamu Doa Dan Keheningan Itu memang Tidak bisa Dipisahkan Orang Yang Masuki Keheningan Hatinya Memasuki Keheningan Allah Dia akan bertemu Dengan Allah Ajaran Bunda Teresa Dari Kalkuta Sangat bagus Ketika kamu Masuk dalam Keheningan Kamu akan Berdoa Dengan baik Ketika kamu Berdoa Maka imanmu Akan Dikuatkan Ketika kamu Semakin beriman Maka Cinta kasihmu Akan semakin Besar Dan ketika Kamu mencintai Kamu akan Melayani Ketika kamu Melayani Semakin penuhlah Dame Dan sukacita Dalam hatimu Ini menjadi suatu Apa ya Suatu Rentetan Atau guliran Spiral yang Tidak pernah Boleh putus Antara Keheningan Doa Iman Cinta kasih Pelayanan Dan sukacita Satu kesatuan Yang Terangkai Sangat indah Ya Semoga Sukacita Tuhan Selalu berada Bersama kita semua Ya Romo Dan Romo Untuk Mengakhiri acara Oase Rohani Katolik Bisakah Romo Memberikan kesimpulan Dari dua bacaan Pada Pesta Santo Simon Dan Judas Rasul ini Kesimpulannya Sebenarnya Seperti ini Yang pertama Selalu kita Diingatkan Oleh Sabda Tuhan Oleh Paulus Kita ini Orang-orang Yang dipanggil Tuhan Bukan orang asing lagi Bukan orang pendatang Tapi anggota Keluarga umat Allah Kita bersaudara Dengan siapapun Yang kedua Tuhan Tuhan Panggil Tentu Tuhan Mempunyai rencana Yang indah Untuk menyampaikan Kasih Kebenaran Dan juga Untuk mewartakan Kabar Sukacita Bagi Siapapun Apalagi Bagi orang-orang Yang Mempunyai Kerinduan besar Bahkan Orang-orang Yang dirasuki Oleh roh jahat Orang-orang Yang mengalami sakit Tuhan Selalu bisa Menolong mereka Melalui Iman kita Melalui Karya Pelayanan Dan kesaksian hidup kita Semoga Apa yang Anda upayakan Dengan Berjerepah Dengan perjuangan Anda Setiap saat Setiap waktu Pasti Tuhan Pada saatnya Akan sempurnakan Di dalam Kasihnya Tuhan Memberkati Perjuangan Iman Anda Ya Amin Baik Amin Terima kasih Romo Yudi Sudah memberikan inspirasi Puartan dan kabar baik Injil kepada Kita semua Sahabat Oase Rohani Katolik Kita akan Akhiri acara ini Dengan Menutupnya Dengan doa Dan berkat Melalui Romo Yudi Mari kita Berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kembali kami Aturkan pujian syukur Kepadamu Ya Allah Ya Bapak yang Makasih Di hari ini Yang sangat indah Kau anugerahkan Kepada kami Untuk boleh Bersekutu Untuk boleh Dalam satu Kegiatan Acara ini Kami Menerima Sabdamu Kami Memperdalam Sabdamu Dan terlebih Kami boleh Mewartakan Sabdamu itu Kepada Saudara Saudari kami Semoga Apa yang kami Upayakan Sungguh Engkau berkati Benih Sabdamu Yang kami Taburkan Merasaannya Bertumbuh Berkembang Dan berbuah Dalam kehidupan kami Terutama juga Dalam Kehidupan Bangsa kami Bangsa Indonesia Yang hari ini Merayakan Hari Sumpah Pemuda Semoga Teladan Orang-orang Muda Yang sungguh Luar biasa saat itu Tetap Menggelora Dalam hati kami Terutama Hati Orang-orang Muda kami Generasi Penerus Bangsa Semoga Dengan demikian Dengan Berkatmu Kami Tetap bersatu Dalam Keanekaragaman Kami Tetap Mencintai Bangsa kami Dan bangsa kami Dijauhkan Dari segala Perpecahan Tuhan Yang makasih Berkatilah Kami semua Berkatilah Keluarga-keluarga Berkatilah Orang-orang muda Dan berkatilah Gerejamu Serta negara kami Dengan demikian Apa yang kami Perjuangkan Sungguh-sungguh Terasakan Oleh siapapun Kami boleh Mengalami Kedamaian Kebahagiaan Dan keselamatan Karena engkau sendiri Allah yang mengasih Dan mengakuasa Berkat Berkat Untuk kita semua Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sahabat Oase Rohani Katolik Saya Patricia Elsa Bersama dengan Saya Romo Andras Yudi Wadi Okarum Pamit undur diri Dari acara Oase Rohani Katolik Tetaplah semangat Dalam menjalani Hidup ini Sampai jumpa Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang dibawakan Oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Tengah petang Tengah Mawan �